Yusro Iza Mahendra dan Hotman Paris protes terkait kredibilitas raksi yang dihadirkan oleh Tim Amin. Namun protes ini justru ditanggapi dingin oleh Ketua MK Soehartoil. Menunjukkan bahwa Bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan Paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa yang dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pembinaan hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Tolong dijawab. Tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak. Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Bukan mohonan saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekven dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekven dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksan seperti itu. Terima kasih ya, ahli. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan.